Bisa kalian bayangkan seperti apa rasanya kalau tiba-tiba terjebak dalam situasi seperti dicuplikan video barusan? Tentu saja menegangkan dan pastinya akan bani. Well, itu tadi cuplikan dari film Myerling yang tayang pada tahun 1968 dan scene yang ditampilkan tadi adalah percobaan pembunuhan terhadap kaisar Franz Josef I. Ia adalah kaisar dari Austria, raja dari Hungaria, Kroasia, dan Bohemia, setelah wilayah-wilayah lain di bawah kekaisaran Austro-Hungarian. Buat yang belum tahu, Austro-Hungarian ini adalah wilayah yang ada di sentral Eropa antara tahun 1867 hingga 1918 dan menjadi model pemerintahan dual monarki sebagai gabungan Austria dan Hungaria. Sebagai tambahan, film Myerling tadi itu berasal dari kisah nyata terkait terbunuhnya pangeran Rudolf yang merupakan putra mahkota Austro-Hungarian. Gara-gara ia terbunuh dan tak punya keturunan, akhirnya tahta kekuasaan jatuh ke tangan adik dari Franz Josef I yang namanya Arkduk Karl Ludwig dan anak tertuanya Arkduk Franz Ferdinand. Nama terakhir tentu tak asing, karena gara-gara kasus pembunuhannya terjadilah Perang Dunia Pertama. Anyway, kekuasaan Austro-Hungarian di era Franz Josef I ini menjadi simpul sejarah salah satu dinasti alias keluarga paling terkenal dan paling berkuasa di Eropa yakni The House of Habsburg alias Habsburg Dynasty. Yang kita bicarakan ini adalah entitas politik monarki yang berkuasa di banyak wilayah Eropa di milenium kedua. Tepatnya setelah Kastil Habsburg pertama kali berdiri pada tahun 1020-an. Mungkin ini seperti keluarga-keluarga bangsawan di zaman dulu yang pada akhirnya jadi besar sehingga bisa menjadi penguasa. Habsburg bahkan mengambil alih kekuasaan Holy Roman Empire dan membuat tercampur aduknya masalah politik dan agama Kristen. Era yang kemudian melahirkan reformasi gereja yang berujung pada benturan antara kelompok katolik dan protestan. Namun masalah utamanya sebetulnya bukan soal agama, melainkan keberadaan entitas politik macam keluarga Habsburg ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa perang 30 tahun yang merupakan salah satu perang paling destruktif dalam sejarah Eropa, sebetulnya merupakan buah persaingan antara keluarga Habsburg melawan keluarga Bourbon dari Perancis. Inilah perang yang kemudian melahirkan sistem modern nation state atau negara bangsa modern yang hingga kini kita kenal dan dipakai termasuk juga oleh Indonesia. Lalu, seperti apa sejarah dinasti yang masih ada hingga saat ini di Austria? Terima kasih telah menonton! Sekalipun masih menimbulkan perdebatan, banyak yang percaya bahwa nama Habsburg itu berasal dari kata bahasa Jerman yang artinya kastil elang. Namun, ada juga yang menyebutnya berasal dari kata Habs yang artinya fort atau penyeberangan di sungai, sehingga Habsburg artinya kastil yang dekat penyeberangan sungai. Di masa puncak kejayaannya, Habsburg berkuasa atas wilayah Belanda-Austria. Ini wilayah di bagian selatan Belanda, kemudian di Austria, Hungaria, Slovakia, Slovenia, Ruasia, Portugal, sebagian besar Poladia dan Romania, dan bahkan sebagian besar wilayah Italia. Habsburg family juga punya cabang keluarga yang menjadi penguasa di Spanyol. Habsburg family juga menentukan siapa yang menjadi raja atau penguasa di wilayah-wilayah tersebut. Anyway, orang yang pertama kali mendirikan entitas kekuasaan ini adalah Redbud of Kletegol pada tahun 2020-an. Namun, baru di era Otto II yang adalah cucu dari Redbud, kastil yang didirikan itu disebut sebagai House of Habsburg. Konteks kekuasanya mendapatkan bentuk yang lebih nyata setelah generasi ke-7 dari Redbud yang bernama Rudolf of Habsburg. Dia terpilih menjadi King of the Romans. Kekuasaan keluarga ini kemudian makin besar seiring kemunduran kerajaan-kerajaan atau kekaisaran yang ada di sekitarnya. Rudolf inilah yang memindahkan kekuasaan dinasti tersebut ke Viena yang menjadi pusat kekuasaan Habsburg Dynasty hingga berakhir di tahun 1918. Singkatnya, kekuasaan keluarga ini terus berkembang dan mengambil posisi di banyak wilayah yang ada di Eropa. Keluarga ini sempat terpecah ketika Albert III dan Leopold III yang merupakan saudara, memutuskan untuk membuat pemisahan dan mendirikan keluarga Albertinian dan Leopoldian. Ini bisa panjang nih kalau dibahas semuanya. Singkatnya, perpecahan-perpecahan yang terjadi disatukan oleh Frederick V pada tahun 1457. Lewat berbagai hubungan pernikahan dan penaklukan, keluarga Habsburg kemudian menjelma menjadi penguasa di sentral Eropa. Putra dari Maximilian I yang bernama Philip menikah dengan Joana of Castile yang merupakan seorang putri dari Castile, sebuah wilayah kekuasaan di semenanjung Iberia. Kelak, anak tertua mereka menjadi kaisar Charles V yang menjadi penguasa Spanyol. Praktek yang umum terjadi di antara anggota keluarga Habsburg adalah consanguini marriage atau perkawinan sedara. Tujuannya adalah demi tetap mengkonsolidasi kekuasaan mereka, sepupu, menikah dengan sepupu, atau yang lainnya. Akibatnya, seperti kebanyakan kondisi pernikahan sedara, banyak efek kesehatan yang ditimbulkan, mulai dari terkena epilepsi, gangguan mental, hingga kematian dini. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa hal ini juga lah yang menyebabkan keluarga Habsburg kemudian punah. Konteks perkawinan dengan kerabat atau keluarga ini juga mempengaruhi bentuk fisik, wajah, dan lainnya dari para anggota keluarga ini. Kekuasaan Habsburg bertahan seiring pecahnya Holy Roman Empire. Kemudian, Kaisar Perancis I mendeklarasikan diri sebagai Kaisar Austria. Doi dikenal suka memakai gelar nama yang sangat panjang. Ini ya nama gelarnya, karena cukup sulit untuk dibacakan satu persatu. Kemudian, pada tahun 1867, mendiri Austro-Hungarian yang menjadi penggabungan kerajaan Hungaria dan kerajaan Austria. Pengaruh dinasi Habsburg juga terus menurun seiring banyaknya wilayah yang kemudian lepas. Ini juga terkait tuntutan masyarakat yang memang mulai anti terhadap kekuasaan monarki. Akhir kekuasaan Habsburg Dynasty terjadi pada tahun 1918 ketika Charles I of Austria, yang juga bergelar Charles IV of Hungary, mengumumkan pemisahan Austria dari Hungaria. Seiring berkembangnya sosialisme dan komunisme, Habsburg seolah menjadi musuh utama dari gerakan-gerakan masyarakat tersebut. Adolf Hitler juga menyatakan ketidaksukaannya pada keluarga Habsburg. Sekalipun banyak kontroversi di masa lalu, beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Habsburg Dynasty berperan terhadap runtuhnya tirai besi atau blok komunisme di Eropa. Anyway, sekalipun campur adu kekuasaan, agama, politik dalam keluarga, dan lain sebagainya terjadi di era Habsburg Dynasty, yang jelas kita bisa banyak belajar soal politik keluarga. Tidak perlu diragukan bahwa warisan kekuasaan terhadap orang terdekat atau garis keturunan adalah hal utama dari kekuasaan itu sendiri. Mungkin ini yang dibilang oleh Dominic Toretto, the most important thing in life will always be family. Kisah Habsburg Dynasty relevan juga untuk dipakai menganalisis kasus-kasus lain. Misalnya, kekuasaan keluarga Saudi Arab Saudi, atau kekuasaan dinasi-dinasi Tiongkok, atau bahkan politik dinasi di tingkat lokal Indonesia. Anyway, kalau kalian ingin kita bahas sejarah Perang 30 Tahun, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, lalu, bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai sejarah Habsburg Dynasty ini? Berikan pendapatmu! Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Serta kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!